Sesensitif apa ini kenaikan penurunan rupiah terhadap efek pembelian masyarakat? Misalnya ketika rupiah melemah, harga otomatis harus naik. Dan apakah itu mempengaruhi permintaan atau demand para konsumen? Terutama kalau dilihat dari sisi beberapa penggolongan dari kategori konsumen mana yang bisa dibilang relatif lebih resisten terhadap kenaikan harga. Kalau bicara segmen yang middle-middle low itu sangat sensitif. Jadi pelemahan rupiah berapapun itu pasti akan mempengaruhi their spending. Tapi the beauty of middle-upper class mereka lebih relatif stable atau resilient tergantung brandnya. Jadi kalau memang sudah ada loyalitas terhadap brand regardless harganya beda let's say 5%, 10%, they can still buy gitu ya. Memang kalau terakhir ini rupiah yang sudah semakin lebih baik artinya sudah menguat dan lebih stabil sekarang. Itu menguntungkan untuk retailer lebih bisa memastikan pricing level. Sehingga tidak setiap saat harus merubah harga dan akhirnya bisa kehilangan momentum untuk penjualan. Jadi saat ini sebenarnya dari sisi kurs sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Bisa dikasih angka perikiran, kira-kira penjualan retail pada tahun ini bisa? Atau minimal lebaran dulu lah. Lebaran kira-kira bisa naik berapa persen gitu. Targetnya. Nah ini menarik karena tadi kalau saya mewakili Hippindo dengan konsep dan brand yang begitu banyak, peningkatan penjualan di Ramadan diharapkan ada yang meningkat 20% untuk segmen atau brand tertentu. Ada yang bisa 50%, bahkan ada yang bisa sampai dua kali lipat. Jadi memang momentum lebaran ini buat beberapa konsep kesempatan untuk mengejot sales. Istilahnya kalau lebaran ini sudah miss, itu biasanya ke akhir tahunnya agak challenging. Yang dua kali lipat tadi lebih spesifik apakah ibu dari segmentasi maupun end productnya? Pakaian atau F&B atau seperti apa? Kalau dari yang dua kali lipat itu biasanya produk fashion. Terutama yang di low end atau mid to low end. Karena di saat lebaran itu fashion kan something yang memang harus. Jadi harus beli baju baru, harus pakai sepatu baru. Dan itu akan dipush selama di bulan lebaran tersebut.